Habib Bahar bersimpu cium kaki ibunda sebelum datangi Polgajabar. Habib Bahar bin Smith diketahui telah mendatangi Polgajawa Barat pada hari Senin 3 Januari 2022 untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan tentang dugaan ujaran kebencian. Sebelum berangkat ke Polgajabar, Habib Bahar bin Smith diketahui berpemintaan pada sang ibu dan juga dilepas oleh para santri di pondok pesantren yang ia asuh. Dalam video terlihat momen saat Habib Bahar hendak berangkat ke Polgajawa Barat pada Senin Dinihari, para santri pun melepas kepergian Habib Bahar dengan penuh tangisan. Para santri juga terlihat mengerubumi Habib Bahar dan berhubung untuk bersalaman dengannya. Habib Bahar juga sempat memanjatkan doa dalam bahasa Arab yang kemudian diaminkan oleh para santrinya. Sebelum masuk mobil, Habib Bahar dihadang oleh seorang wanita yang diketahui adalah ibunya. Ibunya pun menangis melepas keberangkatan Habib Bahar untuk jalani pemeriksaan di Kolda Jawa Barat. Habib Bahar tampak bersingkuh di depan sang ibu dan mencium kakinya. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Pridjen Ahmad Ramadan, mengatakan penyidik Kolda Jawa Barat telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Habib Bahar bin Semid untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan. Sara Sari kata oleh SDI Media